Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi dengan saya Oke, kali ini saya ingin melanjutkan untuk buka-buka paket Lanjutan dari paket yang kemarin teman-teman ya Jadi kemarin itu sempat beli beberapa item Yang saya bilang itu sangat langka Dan ini kemarin itu kan termasuk dengan yang ini Cuman kemarin karena terlalu banyak, biar tidak terlalu makan banyak waktu Saya membagi dua ya Dan ini pun beda lini, cuman dari segi skala hampir serupa teman-teman Nah, disini sudah ada satu paket yang belum saya buka nih Lanjutkan yang kemarin Ini akan saya buka, akan saya dokumentasikan untuk melihat detail dari figur yang baru saja saya dapatkan teman-teman Oke, yuk sampai lalu ya, kita buka Oke, ini apa ya, kira-kira itemnya Jadi kalau dengan wadah-wadah seperti ini Yang sudah biasa nonton video Ya, pasti sudah tahu ini lininya dari lini apa nih teman-teman ya Oke, yuk kita buka Kita gunting Nah, ini teman-teman Oh, ini WCF teman-teman ya WCF WCF Tupu Ini seri dari Battle God teman-teman ya Battle God WCF Science WCF Battle God disini Yang saya beli, yang saya dapatkan disini adalah Tupu Buat teman-teman mungkin yang menonton film Dragon Ball Super Pasti tahu dengan karakter yang ini teman-teman ya Ini adalah karakter Tupu dari Tupu dari alam semesta keberapa itu? Kesebelas ya kalau nggak salah ya Kesebelas ya Yang sangat berambisi untuk melawan Goku nih teman-teman ya Ini Tupu Tupu ini adalah teman dekat dari Jiren teman-teman Yuk kita lihatin boxnya dulu sebelum saya bongkar Sebelum saya lihatin item yang ada di dalam Jadi item ini saya beli Walaupun dia tidak terlalu proporsional seperti Hagi Karena untuk WCF ini dia condong besar di bagian atas teman-teman ya Sedangkan di bagian bawah tubuhnya dia kecil ya WCF dia condong seperti itu Jadi untuk proporsi seperti Hagi ini tidak sama persis teman-teman Saya beli ini karena ya Karena item dari apa Karakter Tupu ini tidak ada di figure Dragon Ball seri Hagi atau gasapun teman-teman Jadi untuk melengkapi koleksinya ini Saya menggabungkan dengan WCF Disini ada ya Yuk kita lihatin wadahnya dulu Sebelum kita buka ya Dan ini kemarin serupa seperti yang kemarin Jadi ini saya order langsung dari Jepang Ya dari seller yang bisa backorder ya Dan menunggu beberapa minggu Ya hampir satu bulan lah ya Dan akhirnya itemnya datang Yuk kita lihatin boxnya dulu Seperti apa ya untuk WCF Jadi ini agak berbeda ya Berbeda seperti WCF sebelumnya Jadi untuk penampilan dari boxnya ini Ini agak berbeda teman-teman ya Dari WCF WCF sebelumnya Jadi kalau yang sebelumnya itu Seperti ini bentukannya teman-teman ya Nah ini ya Jadi karakter-karakter pilihannya ini Bentukannya ini kotak-kotak seperti ini ya Ini Dragon Ball GT Serupa seperti WCF yang lain ya Cuma seri yang ini ini agak berbeda Nah ini perbedaannya teman-teman ya Jadi pilihannya itu dia Desain dari boxnya itu agak berbeda Ya mungkin karena ini seri terbaru ya Seri terbaru dari Dragon Ball ya Jadi dia bentukan atau desain dari boxnya Dia sedikit berbeda Tidak sedikit ya Mungkin banyak ya perbedaannya teman-teman ya Ini disini bisa kelihatan ya Untuk pilihan karakter yang bisa kita pilih Untuk mengkoleksi Tapi saya tidak terlalu fokus Untuk mengkoleksi semuanya ini Hanya item-item tertentu Yang belum saya miliki teman-teman Yang bisa disandingkan dengan HG atau gasapun Oke Yuk nih di bagian depan Disini ada tulisan Battle of Saiyan ya Battle of Saiyan volume 6 Volume 6 Disini ada logonya Dragon Ball Super Banplistow Di bagian bawah disini ada nomor 34 34 sesuai dengan nomor yang ada disini teman-teman ya 34 Oke Di bagian samping disini ada versusnya ya Dia melawan dengan siapa Yaitu Vegeta Vegeta God Blue Dan Toko Disini juga ada tulisan seperti ini Jepang semua Oke disini tulisan Jepang semua teman-teman ya Nah ini perbedaannya Jadi ini saya beli langsung dari Jepang Jadi tidak ada lisensi atau importirnya dari Indonesia Ini kalau yang diimport ke Indonesia Dia sudah ada SNI nya seperti ini ya Jadi yang ini sudah diedarkan di Indonesia Sudah masuk ke Indonesia Dijual di Indonesia Sedangkan yang ini Ini dibeli langsung ke Jepang teman-teman Jadi dia tidak masuk ke SNI nya seperti ini Ini perbedaannya Ini untuk bagian belakang ya Disini ya serupa seperti tadi ya Ini tulisan Jepang semua Oke Bagian atas Sini agak berbeda Disini untuk Stikernya ini berwarna emas ya Sedangkan ini putih teman-teman ya Battle of Saiyan disini ya Oke disini ada huruf D sama C Oke yuk kita buka sekarang Untuk box nya Kita liatin figurnya Kayak apa nih teman-teman ya Untuk topo ini Topo Oke kita buka Ini masih baru ya Masih fresh Masih cycle semua nih teman-teman ya Oke Disini kita buka Oke Sudah kebuka teman-teman ya Yuk Kita buka Nah Nih Jadi itemnya ini benar-benar baru ya Itemnya ini baru Jadi masih dalam kondisi plastik seperti ini ya Masih fresh ya Masih segel Dan ini langsung didatangkan dari Jepang Oke Ini topo Yuk kita buka pastinya teman-teman ya Kita buka plastiknya Kita liatin Oke Kita buka dari sini ya Untuk topo Kita buka Kita liatin detail dari topo ini teman-teman Oke Nah nih Ya topo Oke Untuk ini mungkin Saya coba apakah ini bisa berdiri Tanpa menggunakan stand Semoga just bisa berdiri teman-teman ya Ternyata tidak bisa Sedikit kecewa teman-teman Jadi item yang ini Untuk figure topo yang ini Wajib menggunakan stand ya Wajib menggunakan stand dan base nya Karena Kalau dia berdiri sendiri Ini tidak bisa teman-teman ya Ini karena bagian atasnya terlalu berat ya Bagian atasnya terlalu kekar dan berat ini Jadi tidak mungkin dia Bisa berdiri sempurna Tanpa menggunakan tatakan atau base ya Oke yuk kita buka aja base nya Kita buka Sambil dipersiapkan aja ya Oke Kita buka Topoannya Oke yuk Yuk kita siapin yang ini ya Stand nya Oke Ini colokannya ya Teman-teman ya Sekarang kita buka yang ini Base nya ya Kita buka base nya Sebenarnya Untuk WCF ini Saya tidak terlalu suka Menggunakan base Pertama karena dia bakal makan tempat Terus Kurang begitu asik sih Cuman karena kondisinya Dia memang harus menggunakan base Mau gak mau Ya harus pakai base Teman-teman ya Jadi Colokin ya Colokin seperti ini Sudah masuk Nah ini teman-teman Oke sebelum Dipasangkan ke base Yuk kita lihat Lebih dekat Figure topo WCF ini teman-teman Yuk kita lihat Lebih dekat ya Ini bagian wajah dari si topo Ya keren teman-teman ya Cuman untuk warna kulit ini Kenapa warna agak hitam-hitaman ya Yang saya tahu sih waktu Oh gak sih ya Dia belum sempat kebuka Ya teman-teman yang kemarin ya Oke ini Untuk bagian muka Kumisnya tebal teman-teman ya Sebagaimana topo disini ya Kumisnya tebal disini ya Base mukanya keren ya Jadi garang ini Untuk wajahnya ini Terus Bagian tangan Jadi untuk Tekstur Untuk Postur dari si topo ini Tinggi besar Dan tangannya ini Besar teman-teman ya Cuman disini Kurang begitu proporsi Dari segi tangan Teman-teman ya Karena kalau topo ini Di filmnya Dia tangan ini Kelihatan besar Apa karena ini Di WCF teman-teman ya Karena kalau WCF ini Condong lebih besar Ke atas Daripada yang dibawa Nah kayak gini nih Ini bagian kaki ini kecil Bagian atasnya Membesar Sebenarnya Kalau dari segi Karakter figurnya Ini harusnya Tangannya lebih besar Teman-teman ya Karena topo Andalan-andalan Dari jurusnya Dia itu Berbau dengan tangan Semua Tangannya ini besar ya Cuman disini Tidak terlalu besar Dibanding Seperti yang Di filmnya Teman-teman Oke Yuk kita lihat lagi Dari Figurnya disini Ya Untuk topo-topo Ini Ya Topo-topo Bagus ya Detailnya juga Bagus disini Mata berwarna Ungu ya Postangan Juga bagus Bagian belakang Ya disini Ada lubang Colokan untuk Di base nya Nanti ya Dan ini Bajunya Semoga aja Nanti teman-teman ya Saya berharap banget ya Bandai Bahkan memproduksi Atau merilis Karakter-karakter Selain Goku Vegeta Ya selain itu Kayak topo ini Jadi grupnya Si ini Justice ini ya Bakal dibikin HG nya ini Bakal keren Teman-teman Karena Untuk Ada ciri khas tersendiri Dari golongannya Si topo Dan Jiren ini Teman-teman ya Oke Ini bajunya Sobek Di bagian Badan Disini ada Kayak semacam Gambar Teman-teman ya Tato disini Ya Oke Oke Nah di bagian Bawah ini Kurang begitu Mulus Ternyata ya Kurang begitu Bagus Ini Ini bisa kelihatan Disini ya Disini ada Bekas-bekas Lem yang mungkin Tidak terlalu Rapi Teman-teman ya Di bagian Ketia Kurang begitu Rapi Disini Disini juga Sama Ini Bagian lemnya Kelihatan Teman-teman ya Oke Tidakkan ya Agak bergilau ya Ya mungkin Politik kontrolnya Kurang begitu Teliti Untuk melihat Kondisi Figur Setelah Mau dilempar Ke pasar Teman-teman ya Ini Untuk baju Juga ada Robekan Disini Di bagian Pindang Juga ada Bekas Kayak semacam Lem ya Jadi Kurang Begitu Asik ya Tapi Tidak apa-apa Untuk Figurnya Ini Masih tertolong Dengan Figurnya Yang bagus Oke Di bagian Bawah Oke Di bagian Bawah Disini Untuk Celana Dia berwarna Hitam Cuman Hitamnya Ini Tidak terlalu Hitam Pekat ya Teman-teman ya Ini Condong Ke Sedikit Abu-abu Ya Sedikit Abu-abu Hitam Ke Abu-abuan Ini Teman-teman Oke Marking Ada Di bagian Dekat Pantap Oke Agak Rabun Nah Ini Teman-teman Kelihatan ya Nah Tuh Ini Markingnya Ada disini ya Kelihatan ya Marking ada Di bagian Sini Ya Oke Yuk Kita ukur Sekarang Tinggi Dari Dari figure Toko WCF Ini teman-teman ya Untuk Tingginya Ini Sekitar 6 cm Karena Dengan pose Kuda-kuda ya Ini mungkin Kalau bukan pose Kuda-kuda Di update normal Bisa mencapai 7 atau Lebih ya 7 lebih Sedikit Ya Oke Nah Coba Yuk Kita pasang Ke Standnya ya Kita pasang Ke Standnya Sekarang Oke Ini pasang Ke Standnya Kita colokin Oke Nah Seperti ini Teman-teman ya Untuk Kalau Mau dicolokin Ke Standnya Oke Colokin Lagi Nah Nah Ini Di bagian bawah Ini Kurang begitu Ditekan Apakah Masih bisa Untuk masuk Kedalam Ini Karena Agak Menggantung Kakinya Teman-teman ya Agak Menggantung Oke Oke Nah Seperti ini Teman-teman ya Jadi Kalau dicolokin Ke Base Dia Berdiri Menggunakan Base Bentukan Tupu Seperti Nanti Untuk Dipajang Ya Ini Harus pakai Base Karena Itemnya Tidak Bisa Berdiri Sempurna Tanpa Menggunakan Base Ya Karena Badan Bagian Atas Dia Berat Tidak Ada Penyangga Jadi Kalau Jatuh Berdiri Sediri Bakal Jatuh Nanti Teman-teman Seperti Yang Dicoba Tadi Ya Detail Tupu Keren Banget Teman-teman Untuk Tupu Ini Saya Masih Mencari Tupu Yang Masih Berbakaian Lengkap Ya Kalau Ini Sudah Battle Damage Teman-teman Ya Baju Sudah Robek Robek Disini Bajunya Tinggal Sobekan Sobekan Aja Nah Ini Mungkin Kalau Nanti Bandai Bisa Mengeluarkan Versi Tupu Dan Kawan-kawannya Yang Berpakaian Lengkap Ini Bakal Keren Banget Teman-teman Bakal Laku Keras Nanti Bakal Dibur Oleh Para Prolektor Teman-teman Dan Saya Masih Menunggu Karena Karena Bandai Di Lini Gasapun Atau HG Dia Masih Berputar Di Karakter Karakter Itu Aja Teman-teman Tidak Ada Variasi Apalagi Akhir-akhir Ini Yang Bakal Release Yang Paling Baru Hanya Broly Vegeta Goteng Dan Who Yang Dirilis Nanti Teman-teman Mungkin Bulan Desember Atau Desember Kayaknya Bakal Release Nah Ini Saya Masih Berharap Nanti Bandai Ini Bisa Mengeluarkan Seluruh Karakter Ya Seluruh Karakter Dragonball Ini Bakal Keren Oke Kita Kembali Ke Figurnya Lagi Teman-teman Kembali Ke Si Topo Si Topo Bentukannya Seperti Ini Masih Minus Di Bagian Tangan Teman-teman Saya Berharap Tangannya Lebih Besar Entah Kenapa Disetting Kecil Disini Tapi Untuk Detailnya Secara Keseluruhan Bagus Walaupun Ada Miss Atau Beberapa Bagian Yang Mungkin Kontrol Untuk Quality Nya Kayak Bekas Lem Disini Disini Juga Ada Bekas Lem Disini Juga Ada Bekas Lem Ini Mungkin Yang Sedikit Mengganggu Sedikit Tapi Tidak Mengurangi Rasa Suka Ke Figurnya Ini Teman-teman Ya Untuk Figurnya Detailnya Bagus Ya Seperti Ini Toko Keren Banget Teman-teman Ya Untuk Toko Ini Keren Banget Detailnya Seperti Ini Ya Detailnya Seperti Ini Nah Buat Teman-teman Mungkin Yang Suka Dengan Figur Ini Silahkan Tapi Yang Saya Lihat Kemarin Di Pasar Yang Langsung Di Indonesia Ini Sudah Jarang Bukan Jarang Ya Ini Kenapa Kemarin Saya Langsung Bu Atau Backorder Ke Jepang Karena Di Indonesia Sudah Tidak Ada Teman-teman Ya Saya Nyari Itu Sudah Nggak Ada Item Ini Jadi Mungkin Kalau Lebih Tinggi Daripada Yang Ready Di Indonesia Teman-teman Ini Backorder Dari Backorder Figur Tupo Ya Figur Tupo Keren Banget Teman-teman Layak Untuk Dikoleksi Dan Disandingkan Dengan Figur Figur HG Koleksi Dari Teman-teman Nih Keren Banget Oke Figur Tupo Sudah Saya Bongkar Ya Melengkapi Dokumentasi Yang Kemarin Ya Secara Keseluruhan Tupo Ini Keren Ya Rekomen Banget Buat Teman-teman Yang Pengen Melengkapi Karakter Dragon Ball Yang Pengen Disandingkan Dengan HG Sangat Rekomen Banget Ya Silahkan Dicari Silahkan Dibeli Karena Itemnya Ini Bagus Ya Walaupun Ada Sedikit Beberapa Bagian Yang Mungkin Yang Saya Dapat Aja Teman-teman Ya Mungkin Teman Nanti Yang Dapat Bisa Beda Ya Oke Ini Dokumentasinya Sudah Dibuat Jangan Kalau Pengen Tahu Item Item Apa Atau Figur Apa Yang Saya Koleksi Dan Saya Beli Silahkan Subscribe Di Channel Oxy Movie Untuk Mengetahui Info Info Terbaru Dari Figur Yang Baru Saja Saya Beli Oke Terima kasih Banyak Sudah Menonton Videonya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax